Intro Oke guys, balik lagi ke channel BuzzKlimax Masih dengan analisis Evos Legends melawan Geek Farm guys ya Jadi kita lihat kali ini Esmeralda nya yang bakal di band Selena, Natalie, Kaja ya 3 hero itu Cowok disini menurut gue akan menjadi pilihan yang bagus banget sih ya Soalnya gue dari tadi ngeliat kayak performa rack dengan cowoknya tuh lumayan on point banget Dan kali ini kita liat Uranus akan diamankan oleh Geek Farm Nah sementara Evos akan ngebalikin dengan ngambil linknya daripada seorang Fix ya Kita liat disini bakal mungkin kemungkinan besar ya bakal main MM mungkin dari Geek Farm Apakah disini adalah langkah besar karena dari tadi, bukan dari tadi sih Dari game kedua kita liat emang Fix dengan linknya tuh bener-bener on point banget ya Sampai 15-0 bahkan ya Dan kita liat disini Cloud apakah akan menjadi pilihan Karena kita tau sendiri juga tadi Evos itu berhasil memenangkan game pertama dengan Cloud ya Melawan link guys Tapi masalahnya disitu gak ada Kufra nya guys Jadi disini, wah Evos bakal ngambil Kufra sih mustinya Kufracow bahkan ya kalau sekalian bisa diambil guys Kalau bisa ambil Kufracow, ambil Kufracow guys Dan disini Zeiss ya tentunya bakal agak sedikit lebih banyak pressure ya untuk seorang Zeiss Karena dia selain dia harus untuk bermain, dia juga harus mengatur strategi Dia harus juga konsentrasi dalam in-game nya Mungkin gue gak tau ya apakah ntar kalau ngatur keadaan sekitar itu bakal si Zeiss juga yang urusin atau bukan Dan disini bakal ada offlaner Angela kah sepertinya guys ya yang akan ditampilkan Mungkin fan dragon mungkin wreck Tapi gue lebih cenderung disini mungkin agak sedikit wreck ya yang main-main Angela guys Jadi kita akan melihat disini ban akan dilakukan oleh tim Evos Legends disini guys Mungkin dia harus nge-ban apa nih guys Dia harus nge-ban mungkin hero-hero yang bisa nge-lock linknya guys ya Mungkin Chow, mungkin Kufra, mungkin kalau misalkan dia gak mau ketemu Atau mungkin mereka akan ambil nantinya Chow ya yang bakal di-ban Disini Geekvam bakal langsung nge-ban juga Mereka pengen ngambil Kufra mustinya ya Mustinya mereka pengen ngambil Kufra disini Tapi disini karena ada Angela, Kufra nya juga harus hati-hati ya Kalau misalkan sedikit offside Kesembur-sembur Angela itu bisa jadi backfire banget ya Disini Parsha yang bakal di-ban Dan kita lihat disini Gashen sepertinya yang akan diambil kah Gak Gashen juga sih kayaknya sih Dan Popol Kupa disini sepertinya dari anak-anak Evos Legends Sebelum terlalu banyak sering dipakai ya kalau kita lihat ya Kalau Filipin itu kan demen banget ya sama Popol Kupa Karena dia support yang enak banget menurut gue Tracknya bener-bener on point Oke kali ini akan ada Popol Kupa guys ya Yang dimainkan sama anak-anak Evos Legends Kemungkinan bakal siapa yang mainin mungkin Rexy guys ya yang mainin Sebagai support Dan disini sepertinya gak bakal ada tambahan match lagi mungkin Dari sisi tim Evos Legends Valir udah diamanin Parsha gak ada Selena gak ada Cecilion disini Sekarang juga udah lama ya Gue gak liat ya Cecilion ya Dan kita akan melihat adanya Baxia dan lagi-lagi Kufra ya dari tim Geek Farm Waduh ini bisa nangkep banget sih Zez ini Eh Zez lagi Linknya bakal bisa coba untuk di lockdown Tapi permasalahannya disini apakah si Cloudnya ini akan berani menggunakan retribution ya Seperti Evos berhasil memenangkan di game pertama ya Luoyi disini akan diamankan Oke berarti masih ada ya Berarti ini mungkin Zez yang main Popol Kupa Gak tau juga nih Popol Kupanya dimainin siapa nih guys Kita bakal liat Wannya bakal tukar nama Zez Rek main Angela Reksi main Luoyi Pendragon main Tamus Zeznya main Link disini Serius Gak ah mustinya Mustinya Zeznya main Popol Kupa nih guys ya Mustinya ya Tapi kita liat aja disini Fix akan berhasil menggunakan retribution juga guys ya Karena emang disini gak ada ancaman Untuk ngelock seorang Cloudnya juga guys Kita akan langsung liat aja guys disini Seperti apa performa dari kedua belah tim Apakah Geek Farm Ini sebetulnya kalau misalnya kita liat dari historinya ya Gak ada hero lock Cloudnya pegang retribution Ya mustinya kalau Geek Farm bisa Apa ya Eksekusi dengan baik ya Seperti Evos Legend di match pertama Geek Farm bisa comeback Tapi kita langsung liat aja di game Ketiga guys ya Oke kita masuk ke Land of Dawn guys ya Fix disini Bakal langsung bergerak disini kemana guys Wah bingung guys ya Rek Reksi dan Zez langsung berkumpul di satu titik guys ya Udah kayak sembur 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 ya Langsung berapa orang tuh guys Sementara Tamusnya bakal langsung ngebantuin linknya Sepertinya mereka pengen ngeharas bak biru nih kayaknya ya Gak tau juga nih guys Cloud langsung dibantuin 2 orang disitu Arts bakal pukul-pukulan sama seorang Zez Dengan popol kupanya guys ya Dicicil Dan kita liat Ozora Veki Bakal langsung ngebersihin Cloudnya kemana nih guys Cloudnya bakal mencoba untuk mendapatkan Kelomang dulu ya sepertinya ya Kelomangnya disini siapa yang bakal ngambil guys Arts masih nunggu Ozora Veki masih nunggu Serrrr Ozora Veki ya yang bakal berhasil mendapatkan yang di bawah Angela disini bakal langsung ngepressure ke arah seorang Rampel guys ya Tapi bakal terjebak disini sepertinya Fix akan diberi bunuh Oke gak Ozora Veki yang dapet ya Agak sedikit Bernafsu sepertinya dari seorang Rek Karena disini juga Rek memegang Siapa namanya Execute ya Jadi dia bener-bener gak bisa escape lagi Kalau misalkan udah all in Dan disitu dia berusaha banget untuk pengen Ngedapetin seorang Rampel ya Zorn lagi-lagi bermain Baxia ya Gebu-gebu kan berani banget dari tadi lawan Esmeralda Berani lawan si Tamus juga guys Dan disini Evos punya keunggulan ya Buat di early game Sepertinya dia tuh kayak punya Angela Dia punya Luoi Dia punya si itu segala macem ya Jadi kalau ngerusul itu bener-bener kuat banget guys One disini akan langsung Tidak mendapatkan kill ya guys ya One-nya ya Malah disini yang mendapatkan kill adalah Seorang Rek ya Dengan Waduh mati lagi guys disini One bener-bener galak guys ya Ini memanfaatkan kayak damage burst yang dimiliki Sama seorang Angela di awal Plus Reksi guys ya Popokupa juga ngebantu Tapi disini kalau kita bilang Angelanya offlander Enggak juga guys ya Ternyata yang offlander disini adalah Seorang One guys ya Lebih dipilih seorang One Angela, Luoi sama Popokupa Jalan B3 guys Ini hero-hero rusuh semua guys Mereka bahkan gak butuh tank ya Pukul-pukul-pukul Kasih stun, kasih trap Angelanya kasih efek slow Semuanya kasih efek disini guys Dan disini kita lihat Cloud daripada seorang Fix Jadi agak sedikit Susah bergerak ya 1-3 Geek Farm disini mulai ketinggalan Beda sama Evos tadi Kalah awal-awal Kalah kill Tapi dia paling gak Masih bisa untuk mengamankan Waduh Luoi-nya sakit banget Kita lihat Zorn Akan langsung masuk disini Langsung ke arah Seorang Popokupa Fix langsung ulti Belum ada rasa One disini akan lagi-lagi Mendapatkan killnya guys ya Wah One datang disaat yang tepat Angelanya masuk Bakal dikejar Ozora Veki mati Dan disini Evos Legend Bener-bener memimpin di early game Ini bukan sesuatu yang diinginkan Sama anak-anak Geek Farm disini Kalau misalkan udah ketinggalan kayak gini Popokupa Daripada seorang Zeiss disini Langsung memberikan trap ya Memberikan vision disitu guys Untuk anak-anak Evos yang lainnya Dan sepertinya abis ini Akan mengarah ke langsung Seorang Turtle guys ya Turtle disini bakal Menambah lagi ya Jarak gold Dari antara pemain Evos Legend Dan juga Geek Farm Kita bakal lihat disini Ulti daripada Fixnya itu udah gak ada rasanya guys ya Terus kayak tiap kali maju Angelanya masuk ke arah seorang One Langsung bunuh-bunuh ya Dan disini Angela Akan-kan ini menjadi Senjahata Senjahata lagi Senjahata rahasia ya Dari Evos Karena ini kuat banget sih guys ya Awal-awal langsung rusuh Luoyi kasih damage yang cukup Pendragon disini kasih damage yang cukup juga Popokupa juga bisa nyicil-nyicil banget ya Popokupa lihat ya Anjingnya guys Galak banget guys Pukul-pukulan terus ya Karena Popokupa itu Emang yang kuat itu adalah anjingnya guys Sama kayak di magic chest juga ya Itu yang kuat adalah anjingnya Art disini Bakal dipukul-pukulin One udah level 8 guys Apakah bakal dikejar terus Sudah berapa kill disini? Racknya 3 kill Rack C2 kill One-nya belum dapet kill ya Ternyata ya Waduh guys Ternyata guys One-nya udah muter-muter ya Pukul-pukul Dia cuma dapet 4 asis guys Ternyata belum dapet kill sama sekali Diambil semua sama Angela Dan juga Luoyi guys ya Kita masih melihat disini Fix mencoba untuk mengejar Ketertinggalan ya 6 lawan 9 guys Ini bukan Leveling yang ideal ya Menurut gue tadi Awal-awal udah ketinggalan Terus dia agak sedikit terlalu Memaksa untuk ini sih Memaksa untuk nge-pressure terus One kali ini akan mencoba Mendapatkan buff birunya lagi Mencoba di rusuk Kita lihat One berhasil Nge-retribution disini Langsung dikejar Ozoraveki One masih punya Energi yang banyak guys ya Untuk kabur disini Gak masalah Ya ini udah masalah banget sih ya Buat anak-anak Gifang Awal-awal ketinggalan jauh Terus linknya udah level 9 Sementara fixnya masih level 7 Ini kayak agak sedikit berat ya Untuk comeback Fix langsung balik gitu aja Dia gak punya blue buff Tentunya mananya Bakal agak sedikit lebih boros ya guys ya Ya diarahin disini sama Serigala Zorn bakal disicilin Kita lihat 10 dragon Pukul-pukulan Sepertinya bakal dilepas guys disini ya Turetnya guys Tapi kita lihat temennya yang ngebantu Luoyi disitu langsung dateng guys Dan link Disitu Masih belum berani ya Untuk mengarah ke seorang Valir 2.500 Melawan 3.500 Beda seribu ya Di menit kelima Ini tentunya bagus banget Buat seorang One Level 10 ya Melawan level 7 Untuk sementara guys Ini Kayak gapnya udah lumayan jauh banget Disini kalo begitu One Untuk mendapatkan Endless battle-nya ya Itu tinggal Tung-tung Ilang guys Satu-satu guys Ini bakal coba untuk farming kill ya Disini Sayang banget One-nya gak dapet kill ya Coba kalian bayangin disitu Assistnya semua jadi kill ya Itu bakal lumayan banget Walaupun disini dia menggunakan Talent assassin ya Tapi yang bukan bounty hunter guys Itu sebetulnya kayak Salah satu assassin yang gua gak pernah pake loh guys ya Coba kita baca dulu guys ya Itu kita jarang banget ngeliat orang pake itu guys Itu assassinnya namanya adalah Killing spree ya Kill enemy hero Restore 15% HP Dan increase movement speed by 20% Oke dia jadi sepertinya Kalo misalkan dia menggunakan itu Dia abis ngebunuh Dia langsung dapet movement speed tambahan Terus dapetin shield juga ya Restore HP 15% Jadi dia bisa ngejar Untuk killing-killing yang baru ini Jadi itu untuk kayak Sekali dapet bunuh tuh banyak gitu guys Sementara si One ini belum dapet kill sama sekali ya Mungkin kalo dia dapet satu kill Dia bisa movement speednya nambah HPnya nambah Dia bisa bunuh-bunuh lagi Untuk yang berikutnya guys Karena emang link ini permasalahannya Begitu dia bunuh Darahnya sekarang dia harus pergi Tapi kalo dengan killing spree ini Dia bakal nambah darah One ini cukup menarik ya Pemilihannya ya Tadi cloudnya menggunakan Yang jungle yang retribution Terus sekarang disini Sealingnya itu menggunakan Talent yang ketiga guys ya Yang bener-bener Gue jarang liat sebenernya guys Rack disitu kita liat Berhasil memainkan tempo guys ya Sehingga zone-nya bakal kepancing Masih bisa bertahan One-nya disini bakal dapetin 2 kill Cuma satu ternyata guys ya Popol kupa-nya terus ini ya Yang ambilin ternyata Dan kita liat retri Berhasil didapatkan Tapi fix disitu Akan terjebak Dan kita liat Bakal mati sekali lagi Rampel harus menggunakan Flickernya untuk escape Rack disini bakal dibunuh Sama seorang Arch Tapi kita liat disitu Yang dilakukan Pendragon yang akan Nge-push sendirian Di bagian bawah Karena mereka war disini Bertiganya udah cukup banget Ini hero rusunya ya Adalah Angela Popol kupa Dan juga Luoyi Yang bener-bener kuat banget Sehingga kayak Si Zez itu dengan Eh si Zez lagi Si Wan dengan Ling itu Bener-bener tinggal beres-beres aja Dan ini pressure Udah dilakukan Semenjak menit keempat Menit ketiga ya guys ya Jadi udah bener-bener Gak dikasih farming Sekama sekali Fixnya level 9 Wan nya disini Sudah level 12 Belum ada turret Yang hancur satu pun guys ya Dan disini Sepertinya Tim merah Bener-bener mendominasi ya Soalnya tadi kan Kita liat Tim merah menang Game pertama Game kedua Tim merah menang lagi Game ketiga Tim merah menang lagi guys ya Jadi ini Emang hari-harinya Tim merah nih guys ya Sepertinya Kita liat Angela disini Akan mencoba Untuk melawan Uranus Di bagian atas Uranus harus mundur guys ya Karena efek slow Dari Angela Yang sangat Menyebalkan disini Dengan menggunakan Execute ya Kali ini itemnya Sudah glowing 1 guys ya Karena disini Angelanya ini adalah Angel offlaner ya Bukan Angela support Supportnya ini Dibilang tank sama supportnya Adalah Luoyi Dan juga Popokupa Jadi dia gak bener-bener Ada namanya Roll tank ya Karena mereka mengandalkan Anjingnya Luoyi stone areanya Tamus mungkin Bakal bisa tebein Dan 1 nya disini Bakal Dapat tambahan Dapat tambahan apa Tambahan darah Tambahan wound speed Pada saat ngekill Terus ada Ada Angela juga Yang bakal masuk Ke arah dia Kita lihat Jadi makanya kuat Banget guys ya Lagi-lagi Angela yang bunuh Disini rampel Akan langsung Ngelock seorang Wan Masih ada Tambahan skill lagi Masih bisa kabur disitu Rack lagi yang ngebunuh Satu Lawan dua disini Apakah masih bisa bertahan Dipukulin zone Fixnya juga ikutan Eh ada kill Eh ada kill nih Lumayan lah ya Cloudnya dapet Satu paling Dan disini 121 ya Untuk seorang fix Kita lihat disini Ivo sudah mimpin banget Dari sisi gold Sudah sebesar 6000an lebih Dan disini kita lihat One selalu dateng ya Pada saat blue buffnya muncul Langsung berlari Karena seorang fix Masih bisa escape Masih bisa escape kah Wah gila One cepat banget ya Itu selain Dia cepat ya Tapi juga dia tuh Emang duitnya udah Jauh banget ya Jadi tuh ngejar tuh enak banget Sekali toil Sekali colek Darahnya sepertiga Sepertiga gitu ya Dan kita lihat disini Zeiss akan memberikan pressure terus Langsung masuk ke arah belakang Valir Melawan seorang link Kalau udah jadi kayak gini Emang PR banget guys Karena dia tuh kayak Bisa apa gitu ya Dia mau tembak ke arah mana Linknya bisa ada di daerah-daerah sekitar dia guys Dan disini kita lihat Dengan adanya Angela Dengan skill Assassin yang ketiga ini guys ya Dapet tambahan speed Dapet tambahan HP terus Dia bisa bener-bener Yang namanya killing spree Sesuai dengan nama Ataupun judul talentnya guys ya Adalah killing spree guys Menambah 15% HP Dan 20% Movement speed ya After killing hero guys Iya kan Bener kan Iya 20% movement speed Itu gede banget tuh guys Pukul 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 Ya Disini gak bakal Dikasih sekalipun ya Sepertinya ya Buff untuk Seorang cloudonya Karena linknya ini Bener-bener Hitung-hitungan terus ya guys Setiap kali buff biru muncul Dia ada disana Setiap kali buff merahnya muncul Dia juga bakal ambil Zeiss 106 Rack C 305 Plan Dragon 102 Disini rack yang mati 3 kali ya Jadi ini 3 kill Geek farm semuanya Diamankan Racknya yang diamankan guys ya Karena tadi racknya Malah keluar ya tadi ya Pas linknya kabur Tapi karena emang Dia mau ngekill kayaknya Dia bunuh 5 Mati 3 Oke banget lah ya guys ya Untuk seorang Angela guys Dia bisa bunuh 5 Pakai execute nya Ya bener-bener on point Angela kita liat itemnya full Gak ada defense nya guys ya Bener-bener langsung ke arah Fleeting time Glowing 1 Dan sekarang pengen Sepertinya mengamankan Consentrate energy ya Untuk dapet tambahan HP guys Lord bakal inisiasi Disini kita bakal liat Apakah geek farm disini Akan punya rencana Untuk comeback Atau dia yaudah Bakal ke catch rate guys kali ini Fix baru mengamankan item keduanya DHS plus golden stuff ya 2 item murni Dari cloud guys ya Gak tau nih ya Apakah bisa comeback atau enggak Karena disini udah gendut banget guys Jauh banget ya Perbedaan goldnya tuh jauh banget 9000 Bayangin ya 9000 guys Disini one masih menunggu Apakah bakal ada bukaan-bukaan lagi Popol Kupa disitu udah pasang trapnya Ozora Viki harus mundur terlebih dahulu Lordnya bakal keluar disisi bawah Dan sepertinya mereka harus menunggu Sampai creep berikutnya nih guys ya Majunya bersama creep berikutnya disini Fix sekali di toil Di situ darahnya kurang 1 bar lebih ya Bisa dibilang guys ya Sekali tum 1 bar lebih Dan disini fix masih belum ada waktu Untuk bikin armor Beda kayak Tadi di gamenya si one ya guys ya Dia cloudnya udah gendut banget ya Udah bikin banyak item armor juga Jadi linknya gak bakal bisa apa-apa Dan tadi cloudnya lebih kaya daripada link guys Zay disini akan mencoba untuk Clearing minion secepat mungkin Linknya sama enjila bakal ada di tengah Memberikan pressure Dua lini sekaligus Langsung masuk ke arah belakang Ozora Veki yang menjadi target One langsung mundur ya Zigzag zigzag disitu Dan kita liat One disini apakah masih bisa selamat guys ya Masih bisa selamat disitu Harus mundur terlebih dahulu Lordnya disini bakal meraja lela Darahnya masih setengah Fix harus clearing minion terlebih dahulu Tengahnya bakal dicicil Kita liat zone Berusaha untuk menutupi guys ya Tapi apakah zone disini bakal diamenin Monster kill disini Dapet tambahan HP lagi dari seorang link Karena inget ya Setiap kali dia ngebunuh Dia bakal regen HP Itu yang bikin masalah disini ya Kalau darah tinggal dikit Kalian kasih killnya ke arah link Linknya bakal bisa ngeberikan pressure lagi Penuh lagi darahnya Movement speednya juga nambah Disini kita liat Tengah Masih diincar disini Oke linknya langsung masuk Ke arah seorang fix ya Udah nyimpen disitu Yang namanya Kalian liat ya Ozora Veki bener-bener diincar Sampai harus bikin Winter trancar dulu Gaya godlike disini Rampel Apakah bakal dibunuh juga guys Dan kita liat disini Iya one nya harus mati guys Apakah bakal dilanjutin terus Popol Kupa dari seorang Zeiss Ini bener-bener kuat Langsung ke arah Turet tengah Ada Luoyi skillnya disitu Di tengah-tengah Dan disini sepertinya Game ketiga akan milik Evos Legends Permainannya sangat cantik banget Permainan tanpa tank satu pun guys ya Yang jelas support Luoyi Bahkan Popol Kupa Itu game yang bener-bener Sepertinya udah Menjadi latihan Evos ya Dan disini bener-bener GG banget ya Permainan daripada Zeiss Popol Kupanya juga Bener-bener optimal Jadi gitu aja Untuk game yang ketiga Selamat Evos Legends Masih bisa maju Pendragon Zeiss Akan menjadi tambahan Yang baru disini Dan kuat untuk Evos Legends Tanpa adanya Luminer, Donkey, dan Aura Yang harus keluar Semenjak season Dua season kemarin Season berapa tuh Season 5 ya Jadi gitu aja Jangan lupa tinggalin like Subscribe channelnya Share ke temen-temen kalian Dan gue bahas kelemen See you next time Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.